Kasus infeksi virus corona di berbagai negara di dunia masih menunjukkan peningkatan. Laporan kasus-kasus harian ini menunjukkan penyebaran virus penyebab COVID-19 masih belum terkendali. Adapun seluruh negara masih melakukan upaya pencegahan untuk menangani pandemi COVID-19. Hingga Rabu 1 September 2021 pagi, berdasarkan data Waldemeter, total kasus infeksi virus corona di seluruh dunia telah mencapai 218,5 juta kasus. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,5 juta orang meninggal dunia dan 195,3 juta orang dinyatakan pulih. Singapura melaporkan lonjakan kasus COVID-19 dengan mencatat 156 infeksi yang ditularkan secara lokal pada selasa 31 Agustus 2021 yang tertinggi dalam lebih dari satu bulan terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan Singapura, sebagaimana diberitakan CNA, pada selasa 31 Agustus 2021 sebanyak 48 infeksi baru terkait dengan kasus sebelumnya dan telah ditempatkan di karantina. Sedangkan 29 infeksi lainnya terdeteksi melalui pengujian pengawasan. Di antara infeksi baru, dua kasus di atas usia 70 tahun yang tidak divaksinasi atau divaksinasi sebagian dan beresiko sakit serius. Infeksi baru COVID-19 pada selasa menunjukkan jumlah harian tertinggi dari kasus penularan lokal sejak 22 Juli lalu, ketika Kementerian Kesehatan Singapura melaporkan 162 infeksi. Sementara Italia melaporkan 75 kematian baru terkait virus corona pada selasa 31 Agustus 2021, naik dari 53 pada hari sebelumnya. Sehingga total ada 129.221 kematian terkait dengan COVID-19 di Italia sejak wabah pertama kali muncul pada Februari tahun lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Italia, kasus harian juga bertambah menjadi 5.498 dari 4.257 pada hari sebelumnya. Dengan penambahan tersebut, hingga saat ini jumlah kasus yang terkonfirmasi di Italia adalah sebanyak 4,54 juta kasus. Pasien di rumah sakit karena COVID-19 tidak termasuk yang dalam perawatan intensif, mencapai 4.252 pada selasa, turun dari 4.264 sehari sebelumnya. Kemudian ada 49 pasien baru yang dirawat di unit perawatan intensif, menurun dari 50 pada Senin. Jumlah total pasien perawatan intensif turun menjadi 544 dari sebelumnya 548. Jumlah total pasien perawatan intensif turun menjadi 544 dari sebelumnya 548. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Terima kasih. Terima kasih.